Intro Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Intro Untuk pertama kalinya lomba baca berita Polewali Mandar TV yang dilaksanakan Dinas Kominfo SP Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka hari jadi Kabupaten Polewali Mandar ke-63 tahun Diikuti antusias sebanyak 200 orang pendaftar dari berbagai kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar termasuk dari Kabupaten Majini, Mamuju, dan Ibu Kota Jakarta Dari jumlah tersebut, 24 orang terpilih mengikuti Grand Final dari kategori SD, SMP, SMA Sederajat, serta umum bertempat di ruang pola kantor bupati selasa 20 Desember 2022 Penilaian 3 orang dewan juri yaitu Dr. Andi Emi Purnama, Rusman Tony, dan Sinta Baharudin memutuskan masing-masing kategori terpilih 3 orang pemenang Ada pun juara lomba baca berita Polewali Mandar TV kategori SD yaitu pemenang pertama Akila dari SDN 017 Manding, Kecamatan Polewali Kedua, Salwa dari SDN 007 Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo dan pemenang ketiga Nur Ita dari SDN 012 Gatungan, Kecamatan Luyo Kategori SMP pemenang pertama Aliah, SMP Negeri 1 Polewali, Kecamatan Polewali Kedua, Andi Najwa dari SMP Negeri 3 Polewali, Kairun Nisa dari SMP Negeri 1 Campalagian Untuk kategori SMA, pemenang pertama Isba dari Man 1 Lampak Kedua, Sukma Ayu dari Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlas Lampoko dan yang ketiga Dinda dari SMA Negeri 1 Polewali Untuk kategori umum, pemenang pertama Asyara dari Kecamatan Mapili Pemenang kedua Syahrul dari Kecamatan Campalagian dan pemenang ketiga Ainun dari Kecamatan Wonomulyo Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar sangat mengapresiasi Lomba Baca Berita dan berharap Polewali Mandar TV terus maju sebagai media informasi pembangunan daerah Dan saya berharap dalam Lomba Baca Berita Polewali Mandar TV, kita akan menunjukkan generasi Baca Berita yang punya potensi untuk biologi sebagai Baca Berita dan saya berharap dengan Pak Kadis kalau bisa Polewali Mandar TV ini dibuat lebih besar lagi apa yang terjadi di Polewali Mandar hari ini dan besok jadi ini Muhammad Bakri, selaku Ketua Panitia Lomba Baca Berita Polewali Mandar TV mengharapkan dengan adanya Lomba Baca Berita untuk memperingati Hut Polewali Mandar dapat mengetahui potensi generasi muda menjadi bibit unggul bangsa Ya Alhamdulillah hari ini sudah kita laksanakan Rampina Lomba Baca Berita Polewali Mandar TV dimana Lomba ini memang ide segar dari teman-teman Bukomiko yang ingin menghadirkan sesuatu yang baru di pergelatan untuk dalam rangka memeriahkan Hut Polewali Mandar yang ke-63 tahun ini Nah Lomba Baca Berita Polewali Mandar TV ini sendiri kita mau mencari bibit-bibit presenter news presenter baru yang ada di Kabupaten Polewali Mandar dan kita juga menyediakan wadah untuk mereka dapat mengembangkan untuk dapat berekspresi sesuai dengan bakat yang dimiliki dan dari ratusan pendaftar tersebut kita memilih enam untuk setiap kategori ada empat kategori yaitu SD, SMP, SMA, dan kuliah serta umum harapannya Lomba ini bisa menjadi wadah untuk pengembangan bakat generasi muda ya khususnya di era sekarang ini memang dibutuhkan public speaking yang bagus mudah-mudahan dengan adanya Lomba Baca Berita Polewali Mandar TV ini bisa semakin memotivasi para generasi muda untuk melaksanakan ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif pemenang pertama Lomba Baca Berita Polewali Mandar TV kategori umum Ashrah mengatakan pertama mengetahui informasi Lomba dirinya antusias dan tertantang mengikuti Lomba dengan banyak akses berita seputar Polewali Mandar saya pertama kali mengetahui pengumuman soal Lomba ini jujur saya sangat antusias untuk diberitahu oleh teman kenapa saya sangat antusias karena memang saya cukup memorai dan tertarik dengan jenis anchor kemudian dalam karyaan sampai dalam dancing jadi saya merasa tetangkan untuk mengikuti Lomba Baca Berita ini selanjutnya pemenang Lomba Baca Berita Polewali Mandar TV kategori SMP, Alia mengatakan tertarik mengikuti Lomba untuk mengasah bakat bidang informasi publik kesan-kesan saya, saya sangat semangat sekali karena dengan adanya acara seperti ini saya bisa mengasah bakat dan kemampuan saya dan itu juga merupakan suatu kebanggaan tersebut untuk saya harapan saya dengan adanya acara-acara seperti ini Polewali Mandar bisa mengasah kemampuan dan dibakat para remaja di bidang informasi Lomba Baca Berita Polewali Mandar TV diberiahkan hiburan musik penampilan Sharma & Friends hadir pada kesempatan ini Kepala Dinas Kominfo SP Polewali Mandar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Ketua Panitia hari jadi ke-63 tahun Kabah hukum selaku Sekretaris Panitia dan unit kerja terkait serta pendukung peserta Lomba Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar Polewali Mandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah Terima kasih kerana menonton! selamat menikmati